Intro Rizky Ben-Gurion adalah Head of Promoter, kepalanya tim Comica Event. Dia adalah saudara sepupu gue, gue udah kenal dia dari dia kecil, dari dia bocah, udah main bareng, yang berarti ada dua anggota keluarga gue yang ada di Comica selain si Ben ada si Toro. Toro itu keponakan gue, jadi harusnya dia manggil gue Om, tapi kami sepakat untuk manggil gue Mas Panji aja karena rasanya aneh ada pria berewakan gondrong manggil gue Om kemana-mana. Nah Ben ini adalah orang yang paling lama kerja sama gue, kalo di Toro lu inget ceritanya adalah dia pertama kali jadi kurir, Ben itu pertama kali gabung sebagai road manager kayaknya, kalo gue gak salah, atau asisten, atau asisten gue lupa. Jamannya manajer gue masih kakak gue, kayaknya asisten deh tadinya, gue lupa sih. Udah lama banget, abis itu dia berhenti, terus dia balik lagi untuk jadi road manager, yang ini gue inget ketika manajer gue Zendra, terus dia kerjanya bolak-balik, nomorin gue ketika ada kerjaan luar kota. Dan dia udah hafal banget kelakuan gue, maunya makan apa, maunya snack apa, maunya minuman apa, maunya kopi apa, udah hafal lah dia. Dia tau kebutuhan gue, kadang dia gak perlu nanya, ntar gue nyampe kamar, tok tok tok, udah datang aja semua snack dan semua jenis minuman yang gue pengen. Terus kemudian dia naik ke ngerjain event, masih sebagai road manager tapi jatuhnya ngerjain event lebih ke teknis. Dan Ben adalah orang yang bantu gue ngurus semua event gue di semua negara di dunia. Jadi kalau misalkan lu tanya, siapa kira-kira orang di Indonesia yang pernah ngerjain event di lima benua? Sedikit sekali nama yang muncul, salah satunya adalah Ben. Ben pernah ngerjain acara di Afrika Selatan, Ben pernah ngerjain acara di Beijing, Ben pernah ngerjain acara di Sydney, Melbourne, Brisbane, London, Liverpool, San Francisco, LA, Chicago, DC, Boston. Ah, banyak banget, gak ketung, semua negara udah pernah dikerjain sama Ben karena waktu itu dia yang ngurusin teknis untuk pertunjukan gue. Nah, Ben ini sama seperti Toro juga gak kuliah. Jadi gelar terakhirnya itu SMA menandakan lagi bahwa di kantor kami ada beberapa pekerjaan yang memang butuh ekspertis gitu. Kayak lu bisa bayangin, oke Ben gak kuliah, tapi berapa banyak orang yang tau urusan ngerjain event di luar negeri gitu. Bentuk colokan yang berbeda, frekuensi yang mesti dipakai di negara lain ketika kita pakai mikrofon ini ya, wireless. Kan kita kan pakai frekuensi ya, yang kalau misalnya kita salah pakai frekuensi itu kesamber sama suara event lain gitu. Kompleks deh, tapi intinya pengalaman Ben dalam ngerjain event itu sangat tinggi. Terutama event gue, dia tau persis semuanya. Saat ini, Ben itu megang tim promotor. Tim promotor ini adalah salah satu departemen atau unit bisnis yang juga jadi andalan di Comica. Selain tentunya Comica Management yang jadi tulang punggung. Di kepala dia, dia mesti ngurusin spesial gue, mesti ngurusin tur gue, mesti ngurusin spesialnya orang, mesti ngurusin event live streaming di Comica Comedy.club. Ada banyak yang dia mesti pegang dan Ben pun akan mengakui ini hal baru juga untuk dia. Jadi ada tuntutan untuk belajar, untuk bertumbuh, ada semangat kepemimpinan yang dibutuhkan. Karena pasca Pragiwaksono World Tour, ya pasca Pragiwaksono World Tour tuh, Ben tuh sempat berhenti. Kemudian gue mendirikan, bukan mendirikan PT, PT-nya udah ada, tapi gue bikin brand Comica. Terus kantor tiba-tiba jadi 60-an orang, Ben masuk kaget ngeliat. Orangnya banyak banget yang terjadi sama PT ini, jauh banget dari terakhir kali ditinggal. Karena terakhir ditinggal 2019, terus 2019, 20, 21, tuh gue yang megang. Dan pertumbuhannya jauh banget. Orang kantornya tadi cuma bisa mau tiga orang kantornya, tiga orang juga sumuk. Sekarang pindah ke Markas Comica tiga lantai gitu. Jadi Ben mesti adaptasi lagi, dia mesti tahu ke orang ini ngomongin seperti apa, ke orang itu ngomongin seperti apa. Ben juga mesti belajar untuk ngerem, untuk nggak secara instinktif take over kerjaan orang. Karena dia orang lapangan banget. Dia tuh orang pekerjaan yang dia urus di tangan gitu. Itu tuh kerjanya dia. Kalau lu ingat ada film dokumenter gue yang judulnya menemukan di Indonesia, bisa lu download di comica.id. Krishna Hareva pernah bilang, Zendra dan Ben tuh kayak muscle and brain. Zendra kayak brainnya, Ben kayak muscle-nya. Dan untuk saat itu memang kurang lebih seperti itu. Nah sekarang, Ben tuh ada di posisi kepemimpinan. Idealnya, dia nggak turun untuk ngurusin perintilan-perintilan gitu. Nah ini sesuatu yang Ben juga mesti pelajari. Karena instinknya tentu pengennya ngurus langsung gitu. Ya gimana sih kayak biasa main bertahan terus sekarang jadi pemain tengah gitu. Instinknya tuh mundur-mundur mulu gitu. Padahal dia harus jadi konektor antara depan dan belakang. Dan belakang dan depan. Jadi mungkin di video ini lu akan dengerin Borneo ngobrol banyak sama Ben. Lalu kita dengarkan saja cerita-cerita apa yang keluar dari diri dia. Mungkin ada cerita-cerita tentang gue juga. Selamat datang di weekly vlog. Ah! 0044 dulu ya? Selamat datang di 0044 weekly vlog. Perkenalkan, nama saya Rizky Ben Gurion. Saya di Comica Company sebagai Head of Comica Event. Buka maskernya kayak Jokowi ya? Sekarang gue lagi di kantor Comica yang masih belum di renoff. Karena proses head of-nya akan memakan waktu yang lumayan lama. Perkiraan sih November baru kelar ya. Tapi kalau gue ngeliat dari desainnya itu akan sangat bagus sekali kantornya. Dan sesuai dengan apa yang diimpikan Bang Panji sebetulnya selama ini gitu. Tempat kita ngobrol ini sekarang ntar bakal jadi tempat showcase karya-karya para Comica. Di situ ada, mungkin ada DVD, ada merchandise, ada segala macem lah. Nanti akan penuh rak-rak di bagian sini. Jadi kalau udah jadi, ada yang mau berkunjung ke sini ke kantor Comica. Lo bisa beli segala macem merchandise dari talent-talentnya Comica. Terutama kalau mau beli merchandise-nya Bang Panji. Semua akan ada di sini bentuk fisiknya. Bagus sih. Nanti kita ke lantai 2. Nah itu tempatnya Comica Event dan Comica Space. Nah ini adalah lantai 2-nya markas Comica. Di tempat ini bakal menjadi tempat perwujudan mimpinya Bang Panji rencananya. Karena Bang Panji punya mimpi memiliki komedi club. Jadi di tempat ini nanti akan dibangun. Di sana akan ada stage. Lalu di sini area penonton. Kita akan nonton stand-up komedi offline. Seperti dulu lagi sebelum pandemik. Mudah-mudahan bisa terwujud. Lalu kita akan ada lighting, kamera. Semua yang dibutuhkan untuk bikin stand-up show. Dan ini akan sangat terbuka bagi komunitas-komunitas stand-up comedy di Indonesia sih. Maksudnya kalau misalkan lo mau ada open mic di sini juga boleh silahkan. Lo mau bikin ada acara juga silahkan. Terbuka lah untuk komunitas. Karena memang Bang Panji kan bilang kalau Comica itu harus bisa hidup dari karya kan. Jadi kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mereka berkarya di sini. Dan menghibur penonton yang datang. Kalau pil Pak Lutfian itu ya, Comica ID. Panjang sih sebetulnya. Gimana? Maksudnya continuity. Kalau gue lebih lama tapi gue putus-putus. Ya jadi gue bisa dibilang dari 2000. Mungkin gue agak lupa ya 2010 kayaknya nih. 2010 Panji Management itu baru tiga isinya. Itu ada kakak perempuannya Mas Panji, Mbak Tias. Lalu ada Mas Panji sendiri. Ada gue. Gue di situ sebagai representatifnya Bang Panji. Jadi kerjaan gue waktu itu sebetulnya lebih ke menggantikan dia di meeting. Misalkan technical meeting gue yang datang. Lalu segala brief dari klien itu gue yang terima. Lalu sampai GR di venue juga gue yang gantiin. Tapi lebih banyak ke blocking sih. Karena kan waktu itu lebih banyak jobnya masih host atau MC. Berapa? 2010an deh. Belum saya ada klien? Belum. Belum dia masih banyakan karena baru. Eh masih-masih kayaknya masih di hard rock ya waktu itu. Masih siaran Stenji pagi itu sama Stenji. Jadi jobnya masih dibanyakan sih sebagai MC ya. Nge-rap sih waktu itu nge-rap. Akhirnya kalau gara-gara dia nge-rap itu dia nguarin album. Terus dia nulis buku. How I Sold 1000 CDs in 30 Days. Kalau nggak salah. Nah itu nyambung sama ceritanya Toro tuh. Yang dia datang event tiba-tiba mabuk. Nah kan di event itu kan emang sebenarnya ada dua segmen ya. Maksudnya launching buku sekaligus ada nge-rapnya juga. Karena buku itu berhubungan dengan penjualan CD-nya dia. CD-nya Bang Panji. Nanti udah gue ceritain soal Toro. Toro ngasih beban ke gue. Suruh beberapa ada part-nya dia yang gue tau detailnya sebetulnya. Ia belum terlalu sering, belum terlalu sering. Masih siaran juga. Itu tuh selain sebagai road manager? Bisa dibilang ya gue lebih ke road manager lah. Akhirnya pada kedepannya gue sebagai road manager. Lalu di 2011 kita nge-hire messenger. Tugasnya untuk nganter dan jemput kontrak dari para klien. Waktu itu. Karena kan belum ada gosen atau apalah gitu ya. Mobilitas kontrak itu harus cepat sebetulnya kan. Setelah dibaca di tanda tangan harus langsung dikirim. Begitu juga sebaliknya ya. Kayaknya kita butuh messenger disitu. Nah disitu kita masukkan lagi. Ada namanya Angga Dianri. Dia masih udah cerita di vlog sebelumnya. Dia sebagai messenger gitu. Karena mobil atasnya tinggi. Dan dia punya motor waktu itu. Dan belum ada. Ya masih gabut lah dia ya. Kuliah juga. Ya begitu deh kuliahnya. 2011an ya. Nah. Lalu ada satu lagi. Anes masuk untuk urusan legal ya. Legal lalu juga ngurus scheduling. Nah gue lebih ke lapangannya. Lebih ke eksekusinya gitu. Nah tapi gue disitu masih nerima job freelance. Dari IO-IO lain sebetulnya. Dan gue pikir. Karena jadwal freelance gue lebih banyak. Dibanding waktu itu dibanding manajemen. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut tuh. Cabut lah. Gue resign. Itu 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 ya? Gue lupa deh. Pokoknya gue cabut aja. Jadi sisa ada anes aja di dalam sama Toro masih kayaknya. Cabut gue terus sibuk dengan freelance gue. Waktu itu gue sebagai show. Bukan show manajemen ya. Gue bagian dari show manajemen ya. Maksudnya kayak lebih banyak di stage crew ya. Dan memang pada waktu itu bayarannya sungguh sangat menggiurkan. Kamu freelance ya? Hmm. Jadi tuh udah berlangsung. Berlangsung terlalu sama Pak Fadi. Sebelum. Jadi dulu apa yang dari? Iya gue. Kamu lah yang mau berbeda di Rio? Kalau nggak salah gue 2006 ya. 2006 nih. Iya gue 2006. 2006 gue udah mulai digembleng di satu ini. Di sini nih kantornya di CINIRU. Jadi gue mulai dari divisi lighting. Waktu itu gue masih divisi lighting. Lighting desainernya waktu itu sampai sekarang sih Iwan Hutapeya. Jadi kerjaan gue adalah loading, load in, dan load out. Jadi gue memastikan barang keluar dengan spek yang diminta oleh klien. Dari gudang naik ke truck. Memastikan truck sampai di venue dengan selamat. Lalu turunin itu barang. Masuk ke venue. Masang. Ya installment masang. Sampai pada lampu itu bisa nyala. Setelah lampu itu nyala baru masih Iwan yang program. Programming. Gitu. Karena dia lighting desainernya. Nah gitu. Sampai disitu tuh. Kerjaan gue. Setelah lampu gue udah di program. Udah. Gue udah bisa istirahat. Lalu acara jalan. Setelah acara selesai. Blubar. Ya gue load out. Turunin lagi lampunya. Beresin. Naikin truck. Memastikan truck sampai di gudang. Turunin barang. Rapiin di gudang. Udah gitu. Nah itu awalnya tuh. Tapi seneng sih. Maksudnya biarpun bayarannya. Cuman per eventnya. 75 ribu. Ya masih 75 ribu. Kadang 50 ribu. 75 ribu. Tapi sehari tuh gue pernah. Sehari loading di 3 titik tuh pernah gue. Kan lebih banyak dari hotel ke hotel kan sebetulnya. Sehari 3 titik tuh capek. Tapi menyenangkan gitu. Maksudnya gak ada keluhan gitu. Seneng aja ngerjainnya. Karena emang gue kalau gue ngeliat. Hasil lampunya bagus. Acaranya jalan dengan baik gitu. Seneng aja gue ngeliatin. Bahkan gue kalau acara jalan. Acara lagi jalan gue jarang untuk istirahat. Gue pasti ngeliat gitu. Kayak apaan sih jadinya gitu. Ternyata bagus ya. Nah iya. Padahal gue cuman masang doang. Tapi dari situ gue akhirnya tertarik. Lebih tertarik lagi ke pegelaran eventnya sendiri. Di situ gue juga mulai kenal-kenal. Kalau di show management. Mungkin gue bisa kenal sama Mbak Inet. Lalu di produksi gue bisa kenal sama Toto Arto. Di artnya gue bisa kenal sama Jai Subiakto gitu. Belajarlah dari mereka walaupun gue suka gak enak gitu. Suka minder gitu. Kan gue kuli ya. Kuli loader lah loader gitu ya. Kadang suka ngobrol sama yang seperti beliau-beliau itu. Kadang suka minder. Tapi mereka sih santai aja. Maksudnya kalau kita nanya dia pasti jawab. Open, open banget gitu. Ngajarin gitu lah. Dan kebetulan memang mereka berkantor di tempat yang sama dengan kantor yo gue gitu. Jadi dari satu kantor gini ada beberapa department. Jadi kayak satu pintu gitu. Lo mau bikin event masuk. Ya mulai dari konsep sampe eksekusi sampe segala macemnya bisa diurus gitu. Sudah ada ekosistemnya. Dan orang-orangnya juga bukan orang-orang yang kembarangan gitu. Mereka punya kredibilitas juga dalam menjalankan itu semua. Jadi walaupun bayaran gue kecil, kerjaan gue berat. Tapi ilmu yang gue dapet banyak. Jadi kayak lu kuliah tapi dibayar gitu. Utamanya gue tertarik dulu kan. Sebetulnya gue tertarik dulu. Gue mau belajar. Gue mau nanya. Dan walaupun kerjaan gue sebetulnya dalam event itu bisa dikatakan kerjaan yang terbawah gitu ya. Maksudnya lu. Ya kuli lah. Maksudnya kerjaannya yang tangan lu pasti kotor lah gitu. Dibanding sama yang kalau udah masuk ke show management, kalau udah masuk ke elemen-elemen yang lain dalam event gitu. Tapi disitu gue banyak belajar. Banyak tahu lah. Banyak cari tahu juga sama yang senior-senior gitu. Gak gimana. Nah mulai dari situ, mulai dari situ baru gue dapet kesempatan untuk ngurus. Bukan ngurus event ya. Menjadi salah satu elemen-elemen dalam event yaitu facilities gitu. Jadi gue tugasnya waktu itu memprovide semua kebutuhan event gitu. Jadi facilities itu pasti punya satu ruangan untuk sekretariat dia untuk lo mau apa disitu. Lo ada konsumsi, lo disitu ada ATK yang lo butuhin, lo ada property yang lo butuhin disitu. Lalu ada segala macem yang berhubungan dengan event tersebut. Lebih kayak support, tim support-nya gitu. Misalnya tanggung jawab gue naik? Oh tanggung jawab gue naik, lalu kerjaan gue jauh lebih... Ya capek pasti capek lah ya. Maksudnya dibanding lo masuk keluar gudang, keluar venue segala macem. Oh itu capek banget. Tapi kalau ini mah udah lumayan ringan lah. Cuman tanggung jawabnya lebih besar, lebih riskan juga. Karena gue harus memanage banyak item gitu di dalam satu gudang gue. Lalu gue harus misahin ini barangnya divisi apa, itu barangnya divisi apa, ini harus kemana. Tuh, kemampuan ngomongin yang itu udah beda-beda ya? Ya karena gue diajarin, maksudnya gue nanya itu facilities itu apa, sebelum gue terima jobnya itu. Oh, jadi gue udah bener-bener lo ingin bayar dulu ya? Iya, gue langsung diceburin kalau di Yogomo itu mah. Boss gue gila tuh, mas Alben sama Albert Hutapeya. Nah, Alben Hutapeya itu kakaknya Iwan Hutapeya. Jadi bener-bener kayak, ini ya, jobnya ini, 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 lo masuk, lo bisa gak? Iya, tanpa ngomongin bayaran ya waktu itu ya. Udah lo kerja aja gitu, lo disana lo gitu. Diceburin aja gitu, didorong. Kalau di kolam berenang, lo dorongin, berenang. Kalau ada apa-apa, gue lemparin ban gitu, misalkan gitu. Atas dasar apa mereka yang dibunuhin dulu? Atas dasar, karena kalau menurut gue, si Mas Alben itu orangnya walaupun agak konyol modelnya gitu. Tapi dia merhatiin gitu. Siapa yang berpotensi, mana yang enggak, mana yang mau belajar, mana yang enggak. Jadi dia bisa ngeliat ya. Matanya tajem juga. Dia sih gak pake ngomong, pake dia dipanggilnya sini lo gitu. Ngomong gini-gini, gini, gini. Mobos gitu. Jadi tugasnya gini, gini, gini. Tuh gue gak nanya tuh, bayarannya berapa, mas gak ada. Kok gue, oh iya siap gitu. Yaudah sana. Begitu datang bayaran, wow sekian. Gue ngeliat gitu, ya Alhamdulillah lah, gitu. Ada bayaran. Banding lo kerja-kerja doang. Pas datang bayarannya, walaupun gak sesuai ya. Tapi kalau lo inget lo dapet apa yang lo kerjain itu, pasti akan jadi sesuai gitu. Apalagi lo nyubi gitu kan, baru lo. Ilmunya banyak. Nah gue di kantor itu mah gue bisa ngerjain tiga jobdesk, tapi bayarannya satu. Misalnya gue mau ngerjain fasilitis, dari fasilitis nanti gue bantuin produksi gitu. Misalkan abis itu gue bantuin siapa lagi, misalkan runner gitu. Ya tapi udah tau, lalu lo ngerjain satu event tiga elemen, abis itu bayarannya satu. Tapi gak masalah buat gue mah. Sebelum, 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 sebelum. Mas Panji masih apa ya? Kayaknya dia baru pindah dari Hard Rock Bandung ke Jakarta deh. Masih, ya abis itu kan kena deh dulu tuh. Ya kena deh, gue mulai masuk tuh udah ada hole in the wall kalau gak salah. VV show-nya dia sama Deswita. Kalau gak salah Deswita, apa ya aku? Diajak mungkin ya, mungkin karena Panji sempet nanya ke gue, oh lo ketemunya pas. Ya biasanya kan kalau lebaran suka ngumpul ya di rumah kakaknya nyokap gue yang paling tua. Ngumpul ketemu, ngobrol gitu, ngapain sekarang ibunya Bang Panji itu adalah kakaknya nyokap gue. Ngobrol gitu, oh lo ngerjainin itu. Ketemu Mbak Tias juga, ya gue ditawarin Mbak Tias gitu. Lo mau gak kalau jadi representatifnya Mas Panji? Apaan tuh representatif? Ya lo lebih, apa, dalam tanda kutip itu menggantikan kehadirannya Mas Panji dalam technical meeting. Lalu on venue gue harus hadir duluan untuk ngobrol sama pihak klien atau IO yang mengadakan acara tersebut. Gue harus tahu siapa aja yang datang tamu-tamunya, apakah ada VVIP atau ada VVIP. Lalu siapakah nama mereka karena gue gak boleh sampai, eh Mas Panji gak boleh sampai salah sebut nama karena sensitif. Apalagi kalau misalkan BOD, ya itu kan masuk VVIP ya. Lagi kalau itu dilakukan sama MC atau host itu kan sangat fatal gitu. Lalu dari blocking panggung gue juga harus bisa menggantikan Bang Panji. Jadi nanti begitu Bang Panji datang pada waktunya yang dijanjikan dia datang, gue harus nge-brief ulang. Disini, 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 ntar yang datang ini, 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 namanya ini, ini, ini. Pengalaman apaan lo ini berarti ya? Pengalaman talent? Iya, berdampingan dengan talent itu pengalaman pertama. Karena di IO sebelumnya kan, dan freelance gue juga, gue tidak bersinggungan langsung dengan talent gitu. Gue di stage-nya memang ada talent-nya pasti ada. Itu kan on stage beda gitu. Itu berarti setelahnya lo naik kelas kan ya? Ya bisa di belayang naik kelas juga kalau gue menganggapnya tantangan baru ya. Tantangan besar waktu lo memegang waktu aja, kawal-kawal. Ya gue harus bisa datang tepat waktu aja. Kalau bisa kan gue datang itu 2 jam sebelum Bang Panji datang. Kalau bisa ya, 2 jam sebelum Bang Panji datang. Karena disitu, jadi gue harus tag-tokan sama IO-nya tuh. Harus datang jam berapa, GR jam berapa, gue harus tahu. Karena mau nggak mau gue harus ikut GR gitu. Itu aja sih, gue kan waktu di IO itu kan gue bisa dibilang bukan morning person ya. Ya kerjaannya kalau loading kan bergadang, gue dari pagi ketemu pagi lagi gitu. Bahkan gue nggak tidur kalau udah loading. Muncul lah nama Angga Dianri ini, ya kan? Yang kuliah nggak jelas, hidupnya juga nggak jelas. Dan dia akhirnya gue tawarin LO, tapi masih volunteer di Java Jazz Festival waktu itu. Gue kenalin sama headnya LO untuk Java Jazz, untuk volunteer. Dan Mbak Lili, Nur Hayati waktu itu gue kenalin. Karena Mbak Lili juga temen gue juga. Udah daftarin. Udah setelah itu gue lepas. Karena gue setiap gue ngajak orang untuk ikut dalam lingkup pekerjaan gue, event gitu ya. Lo akan gue kenalin, lo akan gue. Kalau lo misalkan berkompeten, lo akan, misalkan lo bisa di-hire sama mereka oke. Jasa lo dipakai sama mereka. Nah setelah event berjalan, lo masing-masing, lo sama gue masing-masing gue akan ngerjain. Gue akan sibuk dengan job desk gue sendiri. Gue nggak akan bisa mantau lo. Dan gue juga nggak mau mantau lo kayak gimana. Jadi lo harus bisa jaga diri lo sendiri, lo cari ilmu sebanyak-banyaknya di situ, lo cari temen sebanyak-banyaknya, lo buka channel sebanyak-banyaknya gitu. Karena itu kesempatan lo gitu. Lo ketemu banyak orang dengan banyak pekerjaan dan banyak juga potensi-potensi yang bisa lo buka gitu. Jadi lo belajar aja lah gitu. Udah tuh berjalan dengan baik kayaknya. Karena Mbak Lili suka, kalau ketemu gue di lapangan gitu, suka ngobrol. Gimana Mbak Lili, temen gue? Waktu itu gue bilangnya masih temen. Iya, padahal mah ponakan gue. Jadi biar kalau ada apa-apa gue nggak terlalu gimana gitu ya. Ya ternyata bener hari ketiga. Mabuk di parkiran. Artisnya tidak mabuk, dianya mabuk lagi. Di telpon lah saya. Itu temen lo mabuk di parkiran tuh. Gimana, mau dibawa pulang nggak? Udah biarin aja. Kita juga bangun sendiri. Udah kita juga bangun sendiri, dia pulang sendiri, biarin aja udah sama Lili gitu. Oh yaudah lah. Baru setelah itu, setelah dia sober baru gue tegur gitu. Lo jangan kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan. Ya pasti, lo pasti diajak minum sama L.O. Eh sama talent lo, lo pasti diajak minum. Karena dia kan lebih ke waktu itu megang talent internasional kan. Nah yaudah pasti kalau boleh-boleh itu alkohol. Riders-nya udah pasti alkohol. Minimal bir udah. Udah pasti diajak minum. Tapi kalau bisa ya jangan lo yang mabuk. Artisnya dulu yang mabuk. Sampai artis pulang ke hotel baru lo boleh pol-polan. Gitu. Ini L.O-nya mabuk terus artisnya pulang sama siapa. Kan nggak enak. Masa artisnya pulang sendiri? Nggak mungkin. Gua ongol-onggalan ya mah itu mah. Jadi bor. Gua masih punya satu cerita lagi soal si kenapa gua ngasih nama Toro. Julukan Toro kepada Angga Dianri. Karena dia aneh. Kenapa aneh? Dia dateng-dateng nih dateng. Waktu itu kan gua masih tinggal sama saudara gua. Dia dateng nih cukup-cukup entah dari mana dia dateng. Gua rasa dia setengah mabuk tuh. Karena dia bilang dia abis dari. Gua lupa antara Blowfish atau Dragonfly gitu. Dateng nih dia masuk kamar jugrek gitu. Kamar mandi langsung. Kamar mandi dia keluar lagi. Agak-agak curhat sedikit. Gua lagi makan. Gua nggak salah ada ponakan gua langsung atau si Anka. Terus dia lagi makan sour salad. Sour salad tapi pakai yang cup yang pendek tuh. Paper cup yang pendek. Nanya-nanya-nanya dari mana lu segala macam. Dia cerita. Terus dia bilang gini. Eh lu udah pernah nonton Sukatoro.com belum? Apaan tuh gua bilang gitu. Ada katanya di situs bokep. Gua penasaran kan gua buka tuh. Wanjir itu isinya bokep memang bokep. Tapi bokep makan tokai. Gua bilang aneh banget ini. Lu apaan sih gua bilang gitu. Dia terus sambil ketawa-ketawa gitu lah. Oh ketawa seneng banget dia ketawa. Lu kan lu udah. Ada ya begitu ya orang katanya gitu. Petisnya katanya. Lalu lu ngapain ditontonin gua bilang. Lu ngasih tau gua lagi. Geli nih gua bilang gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Udah dong. Si Toro sambil makan. Minta punya si Anka itu sambil makan soar seli. Udah gua mau bokep dulu. Lu tau deh keluar-keluar dari kamar mandi ngapain. Eh. Si kap soar selinya itu. Diisiin tokai ya mani. Tokai nya dia. Kan bangsat ya. Walaupun cuma sedikit. Tapi kan begitu deh. Itu kan di dalam kamar itu kan. Kamar mandi kan jadi satu ya. Maksudnya kamar mandi di dalam. Itu kan AC nyala full ya. Begitu deh keluar. Ada tokai di dalam cup si Sour Sally nya itu. Iya kan. Kan jadi semerbak ya. Satu ruangan gitu ya. Terus dia bilang. Eh lu lu ngeliat sambil mabok gitu. Lu ngeliat gak nih. Apa namanya. Toro seli. Toro seli. Kan goblok ya. Wah lu anjing lu masuk gak. Gua bilang lu. Masuk lagi gak ke dalam lu. Buang tuh. Gua bilang gitu. Bau nih sekamar-kamar. Mau gak mau gue jadi matiin AC buka pintu. Gila gua bilang. Udah dari situ. Gua kasih dia julukan Toro. Jadi itu ceritanya. Cerita negatifnya. Kalau cerita positifnya. Kenapa gua kasih dia julukan Toro juga. Dari dulu. Karena gua tau. Yang sifatnya dia kayak. Ya Toro itu kan dalam. Spanish kan artinya banteng ya. Nah dia kalau udah. Engage dengan satu. Sesuatu gitu ya. Itu udah. Ya udah. Gitu aja. Kayak banteng aja gitu. Jadi kadang-kadang harus. Gua gitu. Sebagai yang istilahnya. Ngenampingin dia ya gitu. Maksudnya kadang-kadang harus gua. Batesin gitu. Apalagi soal cewek. Soal apa gitu. Wow. Kalau ngejar cewek. Wow gitu. Kayak banteng gitu ya. Tapi kalau kayak gitu. Di pekerjaan sih. Apalagi pekerjaan dia soal jualan talent ya. Bagus sih gitu. Bagus. Tapi sekarang dia udah punya self-control lah. Dengan makan sayuran itu gitu. Walaupun dulu kan. Maksudnya makannya daging gitu. Minumnya alkohol. Kalau sekarang kan udah minumnya teh. Bahkan di coffee shop minumnya teh. Kan aneh. Setelah dari situ. Kalau gak salah dia ditawarin LO di musika ya. Label-label. Label musika. Setelah dia masuk musika. Gue udah lama tuh. Lost contact ya. Maksudnya gak terlalu intense gitu. Terakhir gue denger itu. Dia sama Viera ya. Viera. Nah gue liat dari situ. Dia udah jadi personal manager. Udah oke lah ya. Maksudnya. Paling nggak lo bisa. Megang talent gitu. Ketemu-ketemu. Dia udah midnight quickie. Kalau gak salah. Nah itu kalau gak salah. Jadi dia juga manager juga tuh. Midnight quickie. Nah terus gue ngeliat juga kan. Perkembangannya midnight quickie gitu. Bagus gitu. Setelah menyiap dipegang dia. Jadi midnight quickie dari awal. Dibawa sama Toro. Sampai ke tahap yang baik gitu. Memang berarti ini anak punya potensi untuk jualan. Kalau gue kan gak bisa jualan orangnya. Lo mau beli syukur. Gak beli yaudah. Gue gak akan merayu lo. Tapi karena dia midnight quickie. Acaranya DJ. Dan acaranya pasti malam. Dan di dalam satu klub. Dia makin gugal-gugalan nih. Pasti nih yakin. Bener aja gue denger kabarnya. Emang gue gugalan. Nah dari situ gue. Menawarkan dia. Ngajak dia. Fragi Waksono. Fragi Waksono tapi yang Jakarta ya. Bantuin gue produksi dia. Kalau gak salah itu adalah. Itu kan Januari ya. Itu hari terakhirnya Zendra tuh. Di Panji Management. Karena dia resign. Resign dan gue juga. Kontrak gue juga habis. Dan gue gak perpanjang. Setelah pagi Waksono itu kosong tuh. Posisi manager sama road manager gitu. Tapi gue udah mempersiapkan satu nih. Paling gak udah gue bawa nih satu. Anak nih ya kan. Si Toro ini. Biar Mas Panji juga ngeliat. Kalau dia udah gak terlalu ugal-ugalan. Udah bisa mengontrol diri. Udah bisa jualan. Eh bener aja. Maksudnya akhirnya ditarik sama Mas Panji. Untuk ngisi kekosongan di posisi manager. Ya sampai sekarang. Itu pas lo bisikabung. Kalo gak lalu? Freelance lagi. Lalu pada sampai gue. Diajak sama Wira Arifin. Business managernya Raditya Dika. Untuk ngeproduksiin. Bantuin produksi. Turnya dia cerita cintaku. Dari situ. Baru gue dikontak sama. Toro. Itu mulai mencurigakan tuh. Toro mulai nelfon. Lalu. Pak Lutfian dari Comika ID. Mulai nelfon. Nanya ngapain. Gue bilang gue lagi sibuk buang-buang duit. Loh kenapa lo buang-buang duit? Keren banget. Ya karena gue gak ada pemasukan. Tapi pengeluaran hidup harus jalan. Karena pandemi ini. Ya kan? Gue harus makan. Gue harus. Udah udah pandemi gue harus makan. Gue harus kerokok. Gue harus keluar bayar tagihan rumah. Segala macem. Ya jadi buang-buang duit. Ini gue udah mulai curiga nih. Ada apa nih? Gitu kan. Tumen-tumenan. Bener aja. Bang Manyi nelfon. Lagi ngapain lo sekarang? Gak ngapa-ngapain bang? Jadi gimana kalau misalkan gue tawarin lo ini, 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 ini sebagai ini, ini. Boleh bang. Gue siap membantu anda. Ngobrol yaudah lo ke kantor deh gitu. Nanti gue jelasin lebih detail gitu. Jadi gue ke kantor ketemu sama yang lain-lain. Ketemu Toro, ketemu Upil. Udah. Sampai sekarang. Gue bergabung dengan Comica Company. Udah itu dari awal panji menajemen, Lumi Ntu? Lumi Ntu. Lumi Ntu. Jikal bakalnya Comica Event kan. Gue cabut. Gue masuk lagi. Udah jadi Comica Event. Udah jadi WPI. Wongshoyudan Pratama Indonesia. Sudah punya beberapa unit bisnis gitu. Oke lah. Gimana rasanya? Rasanya masih kayak dulu. Tapi dengan struktur yang lebih rapih lah ya. Maksudnya struktur kerja yang lebih rapih. Dengan tim yang menurut gue mumpuni gitu. Maksudnya kalo dulu kan disaat gue butuh bantuan ini. Cuman gue gak bisa ya. Karena belum ada orangnya gitu misalkan. Tapi kalo sekarang kan di Comica Event gue udah punya tim. Gue punya Satya. Gue punya Sarita. Gue punya Aldo. Gue punya Ristek. Gue punya Rizi. Raktisang. Gue punya Nino. Banyak lah. Comica Event lah. Banyak isinya gitu. Dan apa gak? Dan pasti akan kedepannya pasti akan lebih banyak lagi gitu. Nah gue harus ngebangun ini semua. Sebisa mungkin. Sekarang gue baru jalan 6 bulan ya. Kalo misalkan bisa gue bangun ini lebih baik lagi kedepannya Comica Event ya. Insya Allah bisa settle lah disini gitu. Sampai gak tau ya. Sampai gue gak bisa gerak lagi. Bahkan gue gak bergerak juga. Kalo misalkan otak gue masih bisa muter ya. Mungkin gue masih bisa kasih sesuatu buat Comica Event gitu. Nah ini kita ada di lantai 3 markas Comica. Yang mana menjadi kantor. Lagi anak-anak ini ada Martia. Ada Mbak Din. Ada... Hei Anda siapa? Hei. Jangan ketawa Anda. Hei. Ada Revin. Ada Lia. Ada HRD. Lalu ada... Aldi aja dong. The next big thing. Kalo katanya Bang Panji. Bukan main. Bukan main. Ini ada Martia yang mungkin ada di vlog sebelum Toro. Dia yang mendampingi saya. Menjaga saya sang kuda liar. Gitu. Dia kan baru di industri stand-up comedy nih bang ya. Comica kan salah satu penopang industri stand-up comedy di Indonesia. Gue pengen nanya menurut lo, ini menurut lo sendiri aja ya. Sampai titik mana industri stand-up di Indonesia bisa dikatakan masa kejayaan di tahap seperti apa nih masa kejayaan stand-up comedy di Indonesia? Di titik sampai event stand-up itu bisa menghadirkan talent-talent yang bukan itu-itu aja. Maksud gue itu-itu aja adalah dengan nama-nama yang berulang-ulang. Panji lagi, Panji lagi, Radit lagi, Radit lagi, dan Regen lagi, Regen lagi gitu. Jadi ada, ada Regenerasi gitu. Iya, jadi bisa terus nongolin komika-komika baru yang nantinya insyaallah bisa mengikuti jejak bang Panji hingga World Tour. Bisa, Tour dunia. Emang suara gue nggak jelas ya? Anda jangan ketawa mulu. Saya bersyukur loh, dia ini tadinya dari, dia di comika event tadinya. Tapi dia di, sekarang pindah ke back office. Saya bersyukur, karena kerjanya cuma ketawa doang. Aneh emang orang ini. Padahal waktu di interview serius. Tapi sampai di sini ketawa, kerjaannya ketawa aja. Nggak ngerti itu. Wah, Aldi aja bingung. Aldi yang comika aja bingung. Tapi dia akan ada bu gunanya untuk comika event. Gue akan menggunakannya sebagai penonton bayaran. Jadi gue akan menggunakan satu dia doang. Dan empat mic kondensor. Depan dua, belakang dua. Biar bagus ketawanya. Sekarang lu tuh udah, ini bro, industri. Seperti yang lu bilang tadi, menghasilkan comika-comika. Belum sih, Bor. Belum. Ya sekarang aja, ajang-ajang kayak suci-suca aja udah. Kembang kempis ya, maksudnya. Tapi bagus-bagus masih itu. Ya bagus-bagus. Tapi kan itu harus terjadi berkali-kali. Maksudnya ke depannya tuh harus berlanjut gitu loh. Iya. Nah itu kita kekurangan itu sebetulnya. Makanya comika event punya strategi program untuk itu. Tapi nanti ada jelasin di comika day aja ya. Ini comika pecahkan juga dengan dibawah pimpinan day Wulwan. Comika Genius. Itu juga lebih ke arah situ sih. Maksudnya ngebentuk. Ngebentuk apa namanya. Generasi-generasi baru dalam standar komedi. Berarti sebenarnya untuk suci, kayak suci terakhir aja. Untuk wellness, gede loh. Gede, yang juaranya Rio ya. Tapi belum juga? Belum. Maksud gue, ya kan ada Rio, lalu ada Bintang BT, lalu ada Ali Akbar, lalu ada Egy Hau, ada Gilang Durhaka. Itu baru lima, Bor. Kita butuh paling nggak setahunnya muncul 20 nama. Supaya bisa lebih. Ya kalau lu bikin acara standar mah, ya bikin aja. Cuman tapi kalau talentnya itu-itu aja buat apaan. Ya bosen lah. Ya kayak nonton TV ketemunya Raffi Ahmad lagi, Raffi Ahmad lagi kan gimana? Ya, karena udah banyak pilihan. Dulu kan nonton Olga lagi, Olga lagi gitu. Gue sih kalau misalkan industri-nya mau berkembang dengan bagus gitu, ya kita harus punya regenerasi. Bang, lu kerja sama Mas Panji kan lama banget nih. Lumayan. Tadi lu cerita dari 2008, eh 2010 ya? 2010-an ya. Lu cabut karena bosen. Iya, keluar masuk-keluar masuk gue, ma. Masuk-keluar masuk. Iya. Nah, tapi akhirnya seseorang memutuskan untuk masuk lagi kan berarti ada sesuatu yang nge-click kan? Iya, iya, iya. Apa yang bikin lu nge-click dari Mas Panji? Pada leader? Persisten ya? Persisten. Iya, karena dia gigih ya. Maksudnya untuk mencapai mimpi-mimpinya tuh dia gigih banget gitu. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semua bisa jadi mungkin kalau lu gigih nyari jalannya gimana gitu. Ya, buktinya dia bisa stand-up sampai Afrika kan seorang komika yang bukan Amerika ya. Bukan orang Amerika, bukan orang US gitu. Lu bisa stand-up sampai Afrika itu Afrika Selatan. Sungguh di luar dugaan gitu. Ya kan? Lu bisa orang Indonesia dengan kultur stand-up komedi yang sangat-sangat baru. Tapi lu udah bisa manggung di lima benua gitu. Berarti kan mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Persisten-nya itu, Bor. Di luar dia keluarga gue ya. Kalau gue kan, kan gue lebih seneng ngejalanin dan ngebantu mimpi orang lain ya. Kan ada orang yang bilang, Lu ngapain lu ngebangun mimpi orang lain tapi mimpi lu sendiri nggak lu bangun gitu. Emang gue ngerasanya sampai gue sekarang ini gue nggak punya mimpi apa-apa ya. Maksudnya gue mah hidup-hidup aja gitu. Nggak ada mimpi yang perlu gue kejar gitu. Misalnya lu born to be support system. Iya, gue maksudnya hidup-hidup aja, jalanin hidup aja. Berbuat baik sebanyak mungkin. Ya, salah satunya ngebantu mimpi keluarga gue. Tapi kalau di keluarga itu mau dibantu. Tapi kan ada juga yang nggak mau dibantu, yaudah. Seneng gue seneng waktu itu Pra Giwaksono habis, selesai gitu. Di Jakarta ditutup dengan... Itu gue juga seneng melihatnya. Karena itu mimpinya Panji ya. Maksudnya yang mimpinya Panji yang gue bantu. Ini sebagian kecil aja sih ngebantunya. Sebagian besar kan dia yang... Apa namanya? Menyukseskan gitu. Kalau gue kan bagian kecil aja. Cuman gue merasa ikut bangga aja. Ditonton segitu banyak orang. Merinding melihatnya. Dari yang... Dianggap anak bodoh ya. Ya kan dia sering banget cerita kalau dia. Bodoh gitu ya. Tapi dia mau belajar. Belajar banyak gitu. Tahu banyak. Dan mau ngajarin gitu. Bahkan gue kan mungkin orang yang paling sering dimarahin sama dia ya. Tapi gue gak pernah. Gak pernah yang hard feelings gitu. Tapi gue nganggapnya kalau lu marahin gue berarti lu masih perhatian gitu sama gue. Nah yang paling bahaya kalau dia udah diem. Kalau ada orang bikin kesalahan terhadap orang lain. Orang lain itu ngediemin lu. Gak ngajarin lu. Gak ngamarahin lu. Nah itu lu harus mulai khawatir. Berarti dia udah gak peduli. Tapi kalau selama dia masih ngajarin lu. Terus dia marahin lu. Lu gak usah ngambil negatifnya. Dia marah-marahin lu. Gak usah. Lu ngambil positifnya emang lu salah gitu. Dan lu harus ke depannya harus benerin lagi. Sering banget gue diomelin dia. Gue liat sih di meeting-meeting. Iya. Wah jarlah itu. Lu kan kerjati-kerjati semua meeting. Iya bener. Lu emang aneh lu. Lu kayaknya bin. Lu orang bin ya? Hal apa bang yang akhirnya lu dapetin? Selain karena itu tadi lu bisa. Lu bisa belajar banyak. Soalnya lu bisa melihat langsung persisten. Apa? Sisi persisten yang lu manjik. Hal apa di Comica yang akhirnya lu kayak. Buat. Ya gue punya kesempatan buat. Buat apa ya. Mengimplementasikan ide-ide gue aja bor. Dan gue sekarang punya tim. Punya tim kerja. Punya rekan kerja. Gue juga punya rekan-rekan unit yang lain. Yang bisa support. Comica event gitu. Jadi gue bisa. Gue punya ide apa. Gue keluarin. Gue rembukin sama anak-anak yang lain. Kalau misalkan memungkinkan. Kita implementasikan gitu. Itu sih. Sama ya. Ngebentuk etos kerja gue. Sebetulnya gue kan. Yang namanya dari freelance. Ya makanya itu gue disebut kuda liar ya. Gue itu tidak. Bukan orang yang beretos kerja dengan sistem kantoran ya. Jadi gue kadang suka. Waktu pertama kali masuk ke Comica Company. Dengan struktur kantoran ini. Gue kadang-kadang suka rada rebel gitu. Tapi gue sekarang kan harus ngikut ya. Maksudnya semua company kan punya rules-nya masing-masing. Punya regulasinya masing-masing gitu. Ya gue harus menghargai itu gitu. Nah kan gue biasa orang yang kerja sendiri. Kayak kalau gue freelance. Lo gak bisa bantu gue. Yaudah gue kerjain sendiri gitu. Aduh. Kalau gak bisa bantu gue. Yaudah gak usah gitu. Kalau sekarang kan gak bisa gue harus. Koordinasi kepada. Rekan-rekan kerja gue di Comica Event. Yang sebenarnya job desknya memang untuk itu gitu loh. Jadi gak semuanya harus gue kerjain sendiri. Kalau gue semua gue kerjain sendiri. Mati. Banyak banget Bor. Banyak soalnya ininya. Planningnya tuh banyak Comica Event tuh. Salah satunya gue harus bikin nanti. Kedepannya Comica Comedy Club itu. Harus ada 4 show. Dalam 1 bulan. Yang mana per minggunya ada 1 show reguler. Nah sekarang. Baru masuk 2. Mana ya Mati ya. Gak ada. Oh lagi meeting. Hanyi gue harusnya ikut meeting tuh Bor. Kenapa gue ngobrol sama lo Hanyi. Aneh lu Bor. Udah. Meeting itu. Meeting gue. Iya. Iya. Prong Len. Hmm. Gue penasaran prinsip apa yang lo pegang. Sehingga lo bisa bertahan selama ini di Comica. Dan mungkin ke depannya juga lo di sini gitu. ada beberapa sih, yang pertama mungkin prinsipnya, ini dari zaman gue masih sama Mbak Tias dan masih belum 3 Mbak Tias, gue Mas Panji ya itu ada satu prinsip dimana kita nyebutnya apa ya, no man left behind gitu jadi kita tuh nggak pernah ninggalin rekan-rekan kerja kita atau temen kita di belakang gitu, pasti akan selalu kita tuntun kita bawa dia walaupun dalam keadaan apapun gitu ya, maksudnya kita bareng-bareng, kita jalan bareng kalau bisa kita lari-lari bareng gitu, jadi nggak ada orang yang ketinggalan gitu jadi misalkan lu dalam satu, tau lu dalam Comica event ini gitu, kalau ada satu yang cuma dia lari sendirian tanpa mikirin rekan-rekan temen yang lain gitu, rekan-rekan kerja yang lain gitu, ya pasti si Comica event ini akan gitu-gitu aja nggak akan terbentuk support sistemnya gitu, jadi mau nggak mau, kalau lu udah bisa lari tapi lu jangan lari sendirian, kalau bisa ngajak yang lain yang masih, yang masih dalam ada yang belajar jalan, ada yang baru bisa jalan, ada yang jalannya udah lancar tapi masih lambat itu semuanya lu, maksudnya jangan biarkan mereka yang harus ngejar level lu gitu, maksudnya lu turunin level lu sedikit untuk kayak bisa bareng-bareng, terus lu juga harus ngajarin mereka gitu, jadi majunya bisa bareng walaupun agak lambat, tapi pace-nya bareng gitu, sama gitu pace-nya, jadi kerjanya juga enak gitu no man left behind, jadi jangan biarkan ada yang ketinggalan di belakang jadi sekarang temen-temen kerjaan gua yang di Comica event semuanya gua bentuk supaya bisa jalan bareng gue gitu ya kita jalan bareng, lu bisanya sebatas apa gitu, lu bisa nggak nambahin kapasitas lu supaya kita bisa jalan lebih cepet, ya kan kalau tuntutan waktu emang kita kan harus kejuarnya pace-nya kan cepet, tapi kan nggak semua orang bisa pace-nya cepet ya walaupun kita bisa, ya jangan sendirian, ya diajak, karena ini kan lu satu bagian ya jadi lu harus solid, apalagi kalau event, ya sebenernya bisa kerja sendiri-nya sendiri jalan eventnya kalau kerja sendiri-nya sendiri, tapi paling enak gitu kalau tim lu punya tim yang solid yang tanpa lu harus berkata banyak, tapi rekan-rekan kerja lu udah ngerti gitu apa yang harus dilakukan itu, sama satu lagi, kan gua sempet mendalami martial art gitu ya, lebih ke Brazilian Jiu Jitsu nah itu disitu tuh ada, disitu tuh ada istilah never back down, never back down karena maksud tuh, kalau di arena itu punggung lu jangan sampai nyentuh ke kanvas gitu karena kalau di Jiu Jitsu itu, kalau lu punggung lu udah nyentuh tanah, lu akan sangat kesulitan, ya kan karena kan banyak kalau lu lihat UFC segala macem, kalau yang udah di bawah gitu, lu diajar abis-abisan itu pasti kan dalam kalimat sederhananya adalah, ya jangan gampang nyerah, ya lu pasti akan ketemu masalah dalam event apalagi pada dunia pekerjaan, ya dalam hidup lu nih, walaupun lu nggak kerja juga lu pasti ada masalah tapi gimana caranya lu bisa tenang, mikir untuk ngatasin masalah itu gitu loh ya jangan nyerah lah intinya, semua pasti ada jalannya makanya Panji Pragewakson lu bisa sampai ke 5 benua kalau dia nyerah, nggak dapat Afrika, nggak akan ada benua ke 5 nggak akan tercatat ke sejarah? nggak akan, cuma 4 benua, gitu bar resiko membuka jalan? resiko membuka jalan, untuk yang lain ah, sepertinya sekian dari gua terimakasih udah mau nonton weekly, ya weekly vlog 0044 ini semoga bisa jadi pelajaran yang baiknya silahkan diambil kalau yang buruknya seperti gua cerita soal Toro, ya jangan diambil itu sangat menjijikan baiklah, terimakasih banyak sehat-sehat semua semoga pandemi kini berakhir nanti Comi Kaifen akan bikin sholat gaib thank you, thank you bro terimakasih udah nonton video ini dan juga terimakasih udah subscribe kanal youtube gua gua mau kasih tau bahwa gua membuka youtube membership dan ada 3 jenis penawaran ada 1 paham, 30 ribu rupiah ada 1 rasa, 125 ribu rupiah ada 1 jiwa, 1 setengah juta masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri ada konten-konten khusus yang gua siapkan untuk para member kalau tertarik silahkan mampir ke home klik join